Hai netizen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Haris di channel youtube Hariska Vlog playlist info Bansos Selamat kepada anda semua para KPM PKH yang daftar namanya ada di dalam list berikut ini Anda berhak mendapatkan bonus tambahan sebesar 1 bulan Kisaran tambahannya itu sekitar ada yang 200 hingga 500 ribu rupiah per KPM Nah kira-kira nama-nama berikut ini siapa saja Apakah kira-kira nama anda masuk ke dalam daftar nama berikut ini Silahkan anda simak informasi berikut ini sampai selesai Saya sarankan mohon videonya nanti jangan dipercepat Agar nanti informasi yang diperoleh tidak setengah-setengah Dan tidak menimbulkan kebingungan yang berkelanjutan Baik silahkan disimak informasi lengkapnya Baik sobat titiknya semuanya Daftar nama yang tadi saya tampilkan di awal video itu merupakan nama-nama KPM PKH Yang mendapatkan bonus 1 bulan ya dari Kemensos Kisaran bonusnya itu merupakan uang tunai sebesar 200 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah per KPM nya Jadi ada yang dapat 200, ada yang dapat 300, ada yang dapat 400 dan lain sebagainya Nah kira-kira apakah semua KPM PKH itu mendapatkan bonus Dan kira-kira siapa saja nama-nama yang masuk ke dalam list atau di daftar penerima bonus ini Nah kita akan temukan jawabannya pada video kita kali ini Jadi sobat ini semuanya kemarin kita dapat informasi ya dari Kemensos Bahwasannya terbit termin ke-6 ya atau pencairan PKH tahap ke-4 untuk termin ke-6 Nah ternyata pada termin ke-6 ini setelah dipelajari lebih lanjut Nama-nama ini sebelumnya Bansosnya sudah pernah cair di tahap ke-4 ini Ada yang masuk di termin ke-2, ada yang masuk di termin ke-3, termin ke-4, termin ke-5 gitu ya Jadi nama-nama yang ada di termin ke-6 ini sudah pernah cair Bansosnya di termin sebelumnya pada tahap ke-4 ini Nah kira-kira kenapa kok cair lagi? Nah berikutnya setelah kita analisa lebih lanjut pada daftar BNBA atau data bayar yang turun tersebut Ternyata nama-nama ini merupakan KPM yang mendapatkan bonus tambahan Bansos PKH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Nah apakah semua KPM mendapatkan bonus? Jawabannya tentu tidak ya Jadi tidak semua KPM PKH itu mendapatkan bonus tambahan ini Karena jumlahnya juga tidak terlalu banyak Berikutnya ada juga daerah atau kabupaten kota yang ternyata tidak sama sekali mendapatkan bonus ini Jadi tidak ada nama KPM pada kabupaten atau kota tersebut Alias memang bonus ini diserahkan itu hanya orang-orang tertentu saja Nah orang-orang tertentu atau KPM tertentu ini adalah mereka yang memiliki ya Memiliki komponen ibu hamil atau lanjut usia atau lansia umur 70 tahun ke atas Nah apakah semua yang memiliki komponen ibu hamil dan lansia ini mendapatkan bonus? Nah setelah kami cek tadi lebih lanjut Ternyata tidak semua dari KPM PKH yang memiliki komponen ibu hamil atau lanjut usia ini mendapatkan bonus tambahan Jadi ini bonus ini memang benar untuk lansia dan ibu hamil Tapi tidak semuanya ya Setelah kami cek tadi memang random gitu ya Artinya memang bonus ini itu dipilih by system atau dipilih oleh Kementerian Sos Jadi tidak semua bisa mendapatkan bonus ini Nah apakah nama Anda kira-kira masuk ke dalam daftar list penerima bonus ini? Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut Anda bisa berkonsultasi pada pendamping PKH Anda masing-masing Pendamping nanti akan diberikan data atau BNBA siapa-siapa saja yang namanya masuk ke dalam daftar penambahan bonus PKH pada tahap keempat ini Nanti apabila nama Anda benar ada di sana silakan Anda cek kembali di kartu KKS Anda apakah benar ada dana masuk atau tidak Namun apabila memang nama Anda tidak ada di dalam list daftar BNBA atau di dalam data bayar itu tidak ada Ya artinya memang Anda tidak mendapatkan bonus tersebut seperti itu Berikutnya ya berikutnya bagi Anda yang mungkin saja mendapatkan bonus tersebut Saya himbau saya himbau kepada Anda silakan segera diambil BNBA secepat mungkin ya Kalau Anda baru menyimak video saya kali ini dan nama Anda masuk di dalam daftar bonus penerima BNBA tambahan PKH ini Silakan pada hari ini juga bansosnya silakan diambil ya silakan diambil sampai habis kalau bisa Karena ini juga mendekati akhir tahun 2021 dan nanti akan dilakukan rekonsiliasi apa namanya Konfirmasi ulang seperti itu ya terkait apakah bansosnya itu ditransaksikan atau tidak dan sebagainya Jadi saran saya kalau ada dana masuk tambahan ini silakan segera diambil bisa di agen atau di ATM terdekat dari rumah Anda masing-masing Jadi itu merupakan poin pentingnya pada video kita kali ini jadi benar adanya memang benar ada tambahan bonus bagi KPMPKH Tapi tidak semuanya jadi bonus ini yakni teruntuk pada mereka KPMPKH yang memiliki komponen lanjut usia dan atau komponen ibu hamil ya seperti itu Namun ternyata tidak semua yang memiliki komponen ibu hamil atau lansia itu mendapatkan bonus ini Jadi memang bonus ini itu dipilih secara random ya atau secara by system oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Nah bagi Anda yang tidak dapat bonus ini jangan berkecil hati ya karena ini sifatnya kan bonus ya artinya ini diskon gitu aja ya Jadi bagi Anda yang tidak dapat ya Anda tidak sendirian Jadi ini bukanlah apa namanya bukanlah pencairan reguler yang seperti biasanya ini hanya bonus tambahan saja bagi mereka yang beruntung ya Bagi Anda yang tidak dapat ya mudah-mudahan nanti ada jalan-jalan rezeki lain bagi Anda semua Seperti itu Selanjutnya tambahan informasi juga ya pada video kita kali ini karena kita sekarang sudah mendekati akhir tahun 2021 Ya juga termasuk akhir tahun anggaran ya seperti itu Jadi bagi Anda KPM PKH yang kemarin Bansos PKHnya sudah cair ya baik di tahap 1 atau tahap 2 atau tahap 3 ataupun tahap keempat kemarin itu Bansosnya sudah mulai dicairkan Dan Anda mungkin kelupaan untuk mentransaksikan Bansos yang masuk ke dalam kartu KKS Anda Saran saya segera Bansosnya ditransaksikan atau segera diambil gitu aja ya Jadi mungkin saja bagi Anda yang kemarin sudah masuk Bansosnya segera diambil semua Bansosnya hingga limit atau hingga habis gitu ya Berikutnya kalau sudah diambil Bansosnya silakan Anda melaporkan kepada pendamping PKH Anda masing-masing agar nanti dicatat ya Kalau Bansosnya itu sudah diambil gitu ya Karena banyak kasus KPM yang mungkin kelupaan pada tahap keempat ini lupa untuk mengambil Bansosnya itu juga ada gitu ya Atau mungkin karena geografis yang sulit sehingga KPM tersebut itu tidak memungkinkan untuk mengambil Bansos dalam waktu yang secepatnya gitu ya Kalau memang Anda memiliki geografi yang sulit atau mungkin ATM-nya jauh dan sebagainya silakan nanti segera dikoordinasikan kepada pendamping PKH Anda masing-masing gitu ya Agar nanti bisa dicarikan solusi bersama agar bisa segera mentransaksikan Bansos yang sudah masuk ya Nah mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan Jadi kesimpulan pada video kita kali ini memang benar Ada bonus tambahan 1 bulan kepada KPM PKH khususnya bagi yang memiliki komponen lansia ataupun komponen ibu hamil Namun tidak semua komponen lansia dan ibu hamil ini mendapatkan bonus tambahan Apabila Anda penasaran apakah nama Anda masuk ke dalam daftar penambahan ini atau tidak ya Anda bisa konsultasi kepada pendamping PKH Anda masing-masing dan ditanyakan kepada pendamping Apakah nama Anda masuk ke dalam daftar penerima bonus ini atau tidak Apabila nanti ada ya insya Allah nanti benar di KKS-nya ada saldo ya Apabila memang tidak ada ya berarti di KKS-nya memang tidak ada saldonya Seperti itu Itu dulu mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap Ketemu lagi dengan saya Aris di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton